Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto mengunggapkan pesan dari Ketua Umum Mikawati Soekarno Putri terkait hasil kuikon atau hitung cepat pada pemilu 2024 pada Rabu 14 Februari 2024, di mana paslon nomor uru 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ini diketahui tidak menempati puncak hasil kuikon pada perhitungan Pilpres. Hasto mengatakan bahwa Mikawati mengatakan seluruh tahapan pemilu dan Pilpres 2024 yang dijalankan dengan penuh keyakinan, sehingga Ketua Umum PDIP itu disebutnya akan terus meyakini apa yang sudah dijalani dan diperjuangkan. Hasto juga mengatakan keyakinan yang disampaikan Mikawati untuk membuktikan partai berlambang banteng moncong putih ini tetap survive atau berjuang. Ia kemudian juga menyinggung terkait film dokumenter Dirty Vote yang menjadi sorotan masyarakat. Diketahui, film dokumenter tersebut mengungkap demokrasi di Indonesia. Hasto mengatakan, meski dalam tayangan film Dirty Vote ditunjukkan kepada Ganjar Mahfud dan PDIP, diakuinya PDIP tetap eksis dengan dukungan rakyat. Kalau Ibu Meka kan ya semuanya, semuanya itu berjalan pada keyakinan. Sehingga itu yang kami jalani, maka mengapa PDIP berjuangan bisa survive. Meskipun kalau kita lihat film Dirty Vote, itu kan ditunjukkan pada Ganjar Mahfud dan PDIP perjuangan. Toh-toh kami dengan dukungan rakyat eksis. Ya, kalau info banyaklah. Tapi skala berota sekarang mengawal suara rakyat, baik kepada PDIP perjuangan, maupun kepada Pak Ganjar Mahfud. Karena pintu itu semakin terbuka. Film Dirty Vote itu menjadi pintu yang makin lebar bahwa memang ada anomali demokrasi. Ya, cukup? Jangan lupa banyak. Terima kasih. Jangan lupa, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.